Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Adi Putra Duru, seorang tahanan polres pelabuhan belawan kota Medan, tewas saat melarikan diri dalam perjalanan menuju rutan pelabuhan Delhi tempat ia ditahan pada Senin 4 April 2023. Dikutip dari Tribun Medan, Adi Putra Duru kabur saat mobil yang mengantarnya terjebak macet di jalan. Diketahui, Adi Putra Duru meninggal dunia di hari ulang tahunnya yang ke-25. Ia lahir pada 4 April 1998 dan meninggal pada 4 April 2023. Kapolres pelabuhan belawan AKBP Joshua Tampu Bolon langsung menyambangi kediaman Adi Putra Duru. Sampai di rumah duka, Joshua bersimpuh di depan tubuh kaku Adi. Menurut keterangan AKBP Joshua, awalnya Adi Putra Duru hendak diserahkan ke jaksa karena berkas tahanan sudah lengkap. Namun saat di perjalanan, mobil yang dikendarai petugas bersama Adi Putra terjebak macet. Melihat kesempatan itu, Adi menendang pintu mobil hingga terbuka dan melarikan diri dengan kondisi tangan yang diborgol. Saat itu, personel sempat kehilangan jejak Adi Putra. Maka dilakukanlah pengepungan di lokasi kejadian tersebut. Setelah ditemukan di suatu rumah, Adi langsung naik ke atap rumah dan melompat. Saat berupaya melompat dari atas rumah warga, ia terjatuh tepat di jendela kaca salah satu rumah yang ada di lokasi. Sehingga kaca tersebut menyayat dada korban dan menyebabkan tulang dada patah. Adi Putra sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Namun naas nyawanya tak bisa diselamatkan. Karena ada suatu hal yang menyebabkan beliau dipanggil Tuhan. Adalah ada suatu kecelakaan yang dimana itu tidak ada satu orang pun yang sengaja ataupun memang sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi ini murni kecelakaan tunggal. Karena mungkin berbagai alasan tertentu terhadap pribadi beliau. Maka untuk sebab itu tadi sudah kita bawa ke rumah sakit primob supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif di dalam keluarga dan juga seluruh tetangga-tetangga jiran di tempat ini. Untuk itu penyebab kematian almarhum ini tidak lain adalah karena faktor kecelakaan sendiri. Untuk itu kita saudara yang berkumpul di tempat ini marilah kita ikhlaskan beliau. Kita doakan beliau dan bahkan sampai kita antarkan besok ke tempat peristirahatan yang terakhir. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengikhlaskan kepergian beliau supaya diterima di sisinya. Ya jadi tadi kami mendapat kabar bahwa almarhum ya larikan diri kemudian naik ke atap rumah penduduk. Setelah itu almarhum jatuh dan kena pidadanya. Jadi juga oleh Seng kemudian setelah itu kehabisan darah. Tugas kami mencoba tadi untuk membantu dan membawa ke rumah sakit kemiang angkatan laut. Namun di rumah sakit ternyata almarhum kami sandara. Setelah itu dibawa ke rumah sakit primok. Sampai di rumah sakit primok saya mendatangi bersama pihak keluarga. Kemudian kami menanyakan kepada dokter terkait hasil bisun luar. Menurut keterangan dokter bahwa diduga penyebab kematiannya adalah akibat mengadanya darah yang keluar kemudian ada benturan di dalam. Dan dikatakan dokter ini bukan ada luka tembakan. Karena tadi teman-teman wartawan ada yang menanya kepada saya apakah almarhum ini ditembak oleh petugas polri. Jadi saya sampaikan saya akan menanyakan dulu kepada dokter. Karena dokter adalah sebagai ahli. Karena dalam kesempatan ini saya menyatakan bahwa almarhum meninggal bukan akibatnya makan petugas. Tapi dikarenakan tadi kehabisan darah dan diduga kena seng ataupun ada benda tajam. Demikian. Untuk almarhum sendiri ini pak, kemarin tertangkapnya kasus apa pak? Kasus pencuran dan kekerasan. Ya tapi almarhum ini sudah baik. Jadi selama di dalam sel kita kebetulan ada melaksanakan ibadah. Jadi almarhum ini di hari-hari terakhirnya. Dia bernyanyi dan kemudian dia juga sudah terlihat ada perubahan-perubahan yang baik. Nah ini juga keluarga yang mendampingi saya pada saat ini. Saya di rumah duka. Kami Polis Lawan sudah mengucapkan Tuhan berduka cita. Dan rencana besok hari akan pemakaman. Saya juga akan ikut mendampingi sampai nanti acara besok selesai dimakamkan. Pak, satu lagi pak almarhum, sudah berapa lama pak? Kurang lebih 60 hari ya. Dan pada saat sore hari tadi itu mau diserahkan ke jaksa rutan Labuan Deli. Demikian. Terus berduka cita pada saat ini. Oleh itu kami dari keluarga. Apabila mungkin disini kita tidak ada besok. Ada yang ada besok ada yang tidak. Apabila ada kekurangan dan kesalahan anak kami ini. Kepada bapak ibu sekalian. Kepada rekan-rekan seremaja. Sudah pasti mungkin ada kekurangan dan keterbatasan dari tutur kata. Kami mewakili keluarga. Supaya bisa dimaafkan. Supaya senantiasa anak kami ini bisa tulus. Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.